Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfadilla Dengan NIM 260-350-2023 Dari Pendidikan Sosiologi Kelas B Angkatan 2020 Disini saya akan membahas Tentang kekerasan dalam rumah tangga Dengan analisis Teori struktural fungsional Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga Kian marak terjadi Kekerasan yang menimpa perempuan Di dalam rumah tangga biasanya adalah Masalah yang sulit terkuak Atau terekspos ke publik Ini dikarenakan oleh Anggapan kebanyakan masyarakat Bahwa masalah keluarga Ataupun kekerasan dalam rumah tangga Adalah suatu hal yang normal Atau wajar dan juga dapat Terselesaikan secara internal Dalam keluarga Walaupun begitu, fonomena KDRT masih terus terjadi Disini saya menganalisis Fonomena tersebut Menggunakan perspektif teori Struktural fungsional Fenomena kekerasan Dalam rumah tangga Atau KDRT Memang menjadi suatu fenomena Yang tidak lagi asing Termaksud di negara Indonesia Mayoritas kasus yang sering Kita temui dalam KDRT Korbannya adalah perempuan Atau anak-anak Di dalam lingkungan keluarga Terjadi perubahan pandangan Yang tadinya masalah KDRT ini Dipandang sebagai tindakan Yang menyangkut nyawa Seperti penganiayaan Pelecehan dan lain-lain Namun menjadi suatu Permasalahan Yang menyangkut dengan Hak asasi manusia Atau HAM Teori fungsionalisme struktural Pertama diperkenalkan Oleh Tolkien Persons Dia menggunakan Teori fungsionalisme struktural Untuk melihat masyarakat Fungsionalisme ini Memandang masyarakat Sebagai suatu sistem Dari beberapa bagian Yang saling berhubungan Satu sama lainnya Bagian satu dengan yang lainnya Tidak bisa dipahami Terpisah dari keseluruhan Ini terjadi di saat Interaksi antar manusia Relatif stabil Dan juga saling Bergantung dan menguntungkan Jadi pola struktural Sosial bisa dipengaruhi Oleh banyak orang Kedudukan dan peran Yang dimiliki individu Juga berpengaruh Agar tetap bertahan Suatu sistem Harus memiliki Empat fungsi ini Yang pertama Adaptation Yaitu Suatu sistem Harus bisa menyusahkan diri Dengan lingkungan Mengarah kepada Keharusan sistem Sosial Menghadapi lingkungan Yang kedua Yalah Goal attainment Yaitu Pencapaian tujuan Jadi sebuah sistem Harus bisa menjelaskan Dan juga Menggapai tujuan Utama Yang telah dirumuskan Yang ketiga Integration Atau integrasi Yaitu Sistem harus bisa Mengatur hubungan Antara bagian satu Dengan bagian lainnya Yang menjadi Komponennya Agar bisa Berfungsi secara Maksimal Yang terakhir Latensi Yaitu Suatu pemeliharaan Untuk pola-pola Yang sudah ada Litensi ini Mengarah kepada Kebutuhan masyarakat Mempertahankan nilai-nilai Dan norma Yang anut bersama Oleh masyarakat Analisis teori Fungsionalisme Struktural terhadap Maraknya kekerasan Dalam rumah tangga Dalam teori Fungsional Struktural Masyarakat Dilihat sebagai Sistem yang dinamis Yaitu Terjadi dari Berbagai bagian Yang saling berhubungan Hal ini juga Mencerminkan Pada keluarga Di sini Keluarga adalah Kesatuan yang terdiri Dari dua orang Atau lebih Yang memiliki Suatu tujuan Untuk mewujudkan Kebahagiaan Yang abadi Teori fungsional Jika dihubungkan Dengan kekerasan Dalam rumah tangga Yang terjadi Dalam suatu keluarga Yaitu Ketika salah satu Anggota keluarga Belum bisa menjalankan Fungsi secara maksimal Adaptation Adaptasi mengarah Pada keharusan Bagi sistem sosial Untuk bisa Menghadapi lingkungannya Jika dihubungkan Dengan fenomena Kekerasan Dalam rumah tangga Ini ditandai Dengan penyalahgunaan Suatu kekuatan Atau kontrol Seseorang terhadap Orang lain Di dalam suatu lingkup Keluarga Tindakan ini Bisa berupa Penyerangan secara fisik Secara pelecehan seksual Lalu berbagai ancaman Dan penganiayaan Masyarakat ada Pada suatu wilayah Diharuskan Untuk bisa Beradaptasi Menyesuaikan lingkungannya Goal attainment Pencapaian tujuan Disini adalah Dimana saat Suatu sistem Harus bisa Menentukan tujuan Dan juga Berusaha Untuk mencapai Tujuan yang telah Mereka tentukan Tujuan dalam konteks Disini bukan Tujuan individu belaka Namun adalah Tujuan bersama Hubungannya Dalam kekerasan Dalam rumah tangga Baik dari bentuk Kekerasan fisik Pisiologis Maupun kekerasan seksual Pastinya Akan berujung Pada kesengsaraan Bahkan korban Akan mengalami Traumatis Ini tentu bukanlah Tujuan utama Dari keluarga Karena setiap keluarga Memiliki keinginan Untuk mewujudkan keluarga Yang harmonis Sakina Mawadah Dan warohma Integration Yaitu Masyarakat Atau keluarga Harus mengatur Hubungan Antara komponen Supaya bisa Berfungsi Dengan maksimal Disini Peran sosialisasi Sangatlah penting Untuk mempertahankan Keutuhan keluarga Integrasi sendiri Adalah suatu syarat Minimal Agar terbentuknya Solidaritas Antara anggota Sehingga Menjadikan para anggota Yang disini Konteksnya adalah Keluarga Mau bekerjasama Untuk meminimalisir Konflik dalam masalah Yang akan terjadi Litensi Pada akhirnya Di dalam keluarga Haruslah ada Litensi Yaitu Dimana saat Pemeliharaan Pola-pola Norma Dan nilai Yang sudah ada Pemeliharaan ini Contohnya bisa Dalam bentuk Mempertahankan Nilai-nilai agama Yang sudah Ditanamkan Sejak dulu Sehingga Membawa kita Kepada kerukunan Rumah tangga Dan terhindar Dari berbagai macam Konflik Yang berujung Pada kekerasan Dalam fenomena Terjadinya Kekerasan Dalam rumah tangga Nilai-nilai tersebut Gagal untuk Dipelihara Dan dipertahankan Demikian Pembahasan dari saya Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Apa까�akarankan